Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Cep Nurman dari Incipation pada kesempatan kali ini saya ingin membuatkan tutorial pola seperti ini ya nah seperti ini oke disini dia ada lipid ya lipid atau rempel ya pokoknya seperti itu ada satu terus dua tiga jadi depan tiga belakang tiga terus belakangnya resleting nah ini dia polanya seperti ini sudah jadi ya ini bagaimana prosesnya teman teman lihat aja nanti ini yang saya gambarkan di dasarnya ya digambarkan lipid lipidnya ada di dasarnya ini ada di tengah ini samping ya jadi nanti disamping sini juga digambar seperti ini ini saya contohkan gambar disamping sini aja ya nanti teman teman praktekan yang saya praktekan disini pindahin juga disini untuk praktek ini dia roknya kayak setengah lingkar gitu seperti ini ini dasar bajunya seperti ini ya terus ini juga duplikasi ya duplikasi dari pola ini lalu kita pecah jadi seperti ini nah untuk prosesnya seperti apa ini prosesnya gampang banget prosesnya duplikasi ya teman teman tonton saja sampai selesai jangan skip kasih like dulu terus subscribe dan klik juga tombol loncengnya supaya teman teman mendapatkan notifikasi video terupdate dari incepatien baik langsung saja kita mulai tutorialnya bismillahirrohmanirrohim baik langsung saja ya kita membuat tutorial pola gaun seperti gambar yang kita inginkan itu ini ya seperti ini saya gunakan skala ya kayak enak nah ini untuk lingkar badannya yaitu 64 kita bagi 4 jadi 16 per 4 nya ya terus pinggangnya yaitu 56 ya kita bagi 4 jadi 14 ini tambahannya 12 buat lipit-lipitnya terus ini panjangnya 65 yang buat badan 20 yang buat roknya 45 oke langsung saja kita praktekkan ya nah ini sudah saya sediakan perseginya dari sini ke sini yaitu 1 per 4 lingkar badan yaitu 16 ya 16 cm dari sini ke sini 16 cm itu ya terus ini juga 16 seperti ya terus panjangnya dari sini ke sini dari bahu ke pinggang ya 20 ya 20 juga 20 tuh jadi oh ini perseginya 16 20 ya ini 16 terus turunnya 20 nah seperti ini ya nah untuk kita buat long lehernya ya long lehernya dari sini saya lihat agak lumayan longgar ya lehernya kita buat 7 cm aja 7 cm terus kita turunin 5 cm ya seperti ini ya nanti-nanti dia belakangnya pakai resleting ya ini 5 cm ya kita buat garis putus-putus aja ya biar gampang seperti ini terus terus untuk bahu ke bahunya nah teman-teman kalau ada anaknya ukur aja bahu kiri ke bahu kanan ya kalau saya mau gunakan ini bahu ke bahunya 26 kita bagi 2 berarti 13 jadi dari sini ke sini 13 ya kita turunin aja sekitar 2 cm ya ini pas 2 cm disini ya setelah itu kita garis ya kita garis ya teman-teman kalau teman-teman gak ada skala ini bisa dibuat sendiri kok skala asal aja kita bikin ya yang penting jaraknya sama ya kita bikin 1,2,3, sampai 10 sampai 100 gitu ya ini kalau mau buat skala terus untuk kurung lengan ya kurung lengan kita turunin aja dari garis sini ya kan dari seperempatnya itu 16 ya kita kurangi 3 aja jadi 13 disini 13 ya nah dari situ kita buat garis putus-putus lagi seperti kerung lehernya ya nah seperti ini terus untuk pinggangnya yaitu disini 14 ya 14 berarti dia masuk 2 cm ya ke dalam ya ini kan 16 kita masukin 2 cm jadi 14 disini ya kita tarik bentuk pinggangnya nah ini nih seperti ini ya kalau ini kelihatan terlalu nukik terlalu nukik berarti ini 2 apa namanya 14 nya itu bukan disini ya kita turunin lagi ya bukan 20 berarti kita turunin lagi kena sekitar 22 biar bentuknya ideal jadi teman-teman membuat pola itu jangan tergantung sama rumus juga ya kalau dipandang kurang ideal kita rubah lagi sedikit ya jadi ini panjangnya ini panjangnya jangan 20 ya jadi 22 ya disini ini akan dipandangnya akan agak sedikit ideal ya 14 disini beda ya kalau ini terlalu runcing yang 20 kita buat yang 22 nah lumayan agak luas ya seperti ini ya oke nanti dikasih kampus 1 cm ini juga 1 cm kita potong dulu ya ini anggap aja pola dasarnya kita potong kampus 1 cm jadi ingat ya ada perubahan untuk dari bahu ke pinggangnya jadi 22 jangan 20 ya terlalu pendek nanti kalau ada anaknya enak ukur aja anaknya langsung bagian belakangnya nanti pakai apa namanya resleting nah ini pola bagian depannya sudah jadi ya seperti ini kita buat pola bagian belakangnya sini garis aja 2 cm buat resleting nah setelah itu baru kita duplikasi seperti ini oke langsung saja kita duplikasi ya potongannya samain aja gak apa-apa kerung lengan juga samain bahu samain terus yang beda ini apa namanya kerung leher belakang turun sekitar 2 cm dari garis utama utama seperti ini oke ini depan dan belakang sudah jadi sekarang kita buat pola roknya langsung saja kita buat pola roknya buat garis lurus dulu kita ambil pola dasarnya dulu untuk rok ini kita buat dasarnya dulu garis terus saja ingat ini 2 lembar 2 lembar terus ini lipatan bahan bagian tengah depan tengah depan oke untuk pinggangnya itu kan 56 terus kita bagi 4 itu 14 kita tambah 12 untuk lipitannya jadi lipitannya itu ada 3 ya di tengah 1 di kiri kanannya 2 jadi 3 jadi kita butuhnya 8 cm ini 4 cm berarti 12 ya kita lihatin aja dulu prosesnya ini dari sini ya ke sini 26 26 ini 26 itu 14 ditambah 12 ya ini juga 26 naik nah ini untuk tingkat kemiringan boleh diatur sesuai selera maksudnya sesuai keinginan lebar bawahnya mau segimana semakin naik dia akan semakin lebar nah setelah itu kita tarik garis ini garis siku ya jadi ini pakai garis siku nah berarti ini bagian belakang ya bagian belakang ini bagian samping ini bagian tengah bagian belakang nanti lebihin 2 cm untuk slating sini ya oke nah ini belakang 2 cm terus kita bentuk 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 biar agak luas ini kan runcing patah ya kita bentuk seperti ini cara ngebentuk ngebentuk nanti kita rapi pakai gunting nah jadi semakin naik semakin lebar kebawanya kebawanya untuk dasarnya yaitu 45 ya dasarnya 45 dari sini berarti ke sini 45 sini ini juga 45 ini juga 45 45 nah sini ya coba kita garis putus putus dulu sini nah ini seperti emang rok lingkar ya nah kita langsung potong aja disini ya kita kasih kampus 1 cm gak apa-apa ini melingkar oke ini dasarnya ya bagian dasarnya yang bulatnya itu nanti lapisannya ikutin ini ikutin dasarnya nah ini kita bentuk ya kita bentuk sini biar luwes nah seperti ini nah dia akan jadi lingkar nah seperti ini roknya lingkar seperti ini nah setelah itu kita kasih tanda buat rempelannya ya lipit lipitan ya ini kan ada ya ada lipitan sini tengah ini samping satu ini satu anggap aja belakang juga seperti ini oke seperti itu berarti kita kita butuh disini 4 cm kesini ya 4 cm jadi kan 8 ya kebuangnya karena ini lipatan kan seperti ini kita garis jadi dibalik sini juga 4 cm kan nah seperti ini nah seperti itu ya disini juga 4 cm sama garis 2 cm bagi 2 cm nah jadinya seperti ini oke ini nanti lipitan tengah 1 terus disini 1 disini 1 jadi 3 depan belakang juga 3 ya saya mau gambarin bagian depannya aja bagian belakang sama cara gambarnya ini kan belakang ini depannya bagian ininya disini kita jarakin aja 5 atau 6 cm ya gak apa-apa kita jarakin terus disini 8 yang yang tadi kita tambah ya jadi ini 4 ini 8 ditambah 12 kan tadi lingkar pinggang nya nah sini terus kita bagi 2 tengahnya 4 cm ini juga bagi 2 lagi bagi 2 lagi nah seperti ini ya nah ini lipitannya nah belakang belakang sama kayak gitu gambarnya ini tengah belakang bagian slating ini tengah belakang ini sampingnya juga kita gambar seperti ini nah ini udah jadi berarti kayak gini ya disini juga sama gambar kayak gini cara gambarnya seperti itu ya nah sekarang kita buat yang lapisannya ya lapisannya prop yang diluarnya oke itu saja kita duplikasi dari pola utama ini ini anggap aja udah sama ya kita duplikasi dari pola utama oke seperti ini ya kalau untuk di bahan untuk menghemat ya harus dipolah dulu seperti ini kalau gak mau dipolah langsung di bahan berarti dibuatnya yang lapisannya dulu berarti nanti yang ini yang bulatnya tinggal nambahin nah seperti ini ini kan udah depan belakang ya ini udah depan belakang berarti kalau kita satuin seperti ini kan nah seperti ini oke ini seperti ini nah seperti ini kan kalau kita satuin seperti ini jadinya seperti ini kan jadi dia bulat seperti ini nah disini tinggal diserongin aja diserongnya kemana nah serongnya dari sini ke sini tinggal kita serongin oke kita atur dulu seperti ini ya ini ketengahin ini juga seperti ini berarti kita serongin dari sini ke sini oke kita potong aja kita kira-kira dari sini ke sini berapa ya paling beda dikit ikutin ini aja gambar ya kira-kira disini seperti ini ya kalau ini terlalu apa namanya terlalu es ya kita lanjut dikit aja dari sini nah seperti ini jadinya oke polanya kayak gini jadinya oke selesai tutorialnya alhamdulillah sudah selesai tutorial pola gaun anaknya semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami ada pertanyaan silahkan tanyakan untuk lebih detail atau apapun itu jika ingin lebih akrab atau lebih intim lagi belajarnya silahkan daftar ke kursus ke WA aja langsung 0816 17880530 cek deskripsi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati